Intro Aliansi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Keluar deklarasi damai menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Deklarasi yang diikuti berbagai aliman ini dilaksanakan di Tugubuak Tarimbas Sabtu 19 Oktober 2019 Terlihat beberapa tokoh masyarakat setempat Tokoh Pemuda ikut berpartisipasi Menghimbau seluruh komponen bangsa dan masyarakat Untuk menciptakan kondositivitas agar damai Koordinator Wilayah Korwil Himpunan Melayu Raya Kabupaten Kepulauan Anambas Satyar diberikan kesempatan untuk memimpin redaklarasi tersebut Kami Aliansi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Kami Aliansi Masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas Mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2019 20 Oktober 2019 Serta menolak terorisme Serta menolak terorisme Dan radikalisme Dan radikalisme Yang merusak keutuhan NKRI Yang merusak keutuhan NKRI NKRI harga mati NKRI harga mati Kami pemuda Pancasila Kabupaten Kepulauan Anambas Berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa negara Republik Indonesia Dengan itu kami terus berada berdampingan dengan pemerintah Dengan TNI Polri Menjaga keutuhan bangsa ini NKRI harga mati Baik terima kasih kami dari KPU Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai penyelenggara Sangat mendukung aksi simpatik ini Ini sangat bagus untuk mengajak semua lapisan masyarakat Berpartisipasi dan mendukung Pelaksanaan pelantikan Presiden terpilih Karena apapun pilihan kita sebelumnya Tetapi sudah ditetapkan dan disahkannya calon terpilih Itulah Presiden RI Periode ke depannya Dan mari sama-sama kita jaga keutuhan NKRI ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama pengurus DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Anambas Dan pengurus seluruh kesempatan KNPI di Kabupaten Kepulauan Anambas Mendukung aksi ini secara penuh Agar kegiatan-kegiatan ini menjadi kegiatan yang positif Kita terus mengawal pelantikan ini sampai Dengan tanggal besok 20 Oktober Untuk petugas selanjutnya Mereka kita rawat dan kita jaga NKRI Kita rajut kebinekaan untuk Indonesia yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama pengurus Purna Peskiberaka Kabupaten Kepulauan Anambas Mendukung aksi simpatik ini Dalam mendukung pelantikan Presiden Wakil Presiden Sebagai generasi milenial 4.0 Kami dari pemuda Kabupaten Kepulauan Anambas Atas nama Purna Peskiberaka Indonesia Saya ingin mendukung hal ini Dan siap mengawal untuk menjunjung Indonesia bersatu Khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mendukung sepenuhnya pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih tanggal 20 Oktober 2019 Serta menolak terorisme dan radikalisme yang merusak keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Fadillah Metro City TV mengabarkan Kepulauan Anambas